Empat dari tujuh narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dipindahkan sementara ke rumah tahanan kelas 1 Kebonwaru, Bandung, Jawa Barat. Pemindahan empat napi ini dilakukan guna kepentingan penyelidikan oleh Polda, Jawa Barat. Empat narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dipindahkan ke rutan Kebonwaru, Bandung pada selasa 21 Mei lalu. Mereka saat ini telah ditempatkan di sel karantina. Keempat napi tersebut akan ditahan di rutan Kebonwaru hingga proses penyelidikan kasus selesai dilakukan. Setelah itu keempatnya akan dikembalikan lagi ke Lapas, Cirebon. Tarapidana dari Lapas, Cirebon sebanyak 4 orang ya. Kita menerima 4 orang dan sekarang kita sudah masuk dalam proses karantina. Karena dari Polda Surat untuk kepentingan penyelidikan ya. Karena sampai saat ini kita belum menerima, ya tidak menutup kumen bisa pemeriksaan di rutan atau bisa dibun ke Polda. Berapa lama ini Pak di sini? Sampai selesai ya? Mungkin ya. Nanti akan dikembalikan lagi. Kalau sudah selesai. Sebelumnya tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ditahan di Lapas kelas 1A Ksambi, Kota Cirebon sejak 2 Juni 2017. Selama ditahan, ketujuh napi tersebut diakui berkelakuan baik. Bahkan petugas mengusulkan perubahan pidana dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman 20 tahun. Kini ketujuh terpidana dipinjam sementara oleh Polda Jawa Barat untuk meriksaan pendalaman kasus. Ketujuh terpidana tersebut saat ini berada di tiga lapas berbeda, yakni Rutan Bandung, Lapas Narkotika Jelekong, dan Lapas Bancai. Warga binaan kemasyarakatan yang berkaitan dengan kasus ini semuanya berkelakuan baik. Semuanya bisa mengikuti pembinaan di dalam lapas dengan baik. Dan mereka juga pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian mereka ikuti dengan baik. Semuanya tidak ada permasalahan dengan warga binaan apalagi dengan petugas.